bidang peningkatan kompetensi akademik Bapak Yohana Seremata Sirait SHLLM yang kami hormati bidang peningkatan kualitas perikulum Bapak Imam Cahyowibowo SMA yang kami hormati Bapak Ibu seluruh fakultas dan program studi Universitas Kristen Renata kami juga menyapa dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber dari Universitas Katolik Widiamandala, Surabaya kepada yang terhormat Promo Provenbus Dominus Dr. Benny Tuito M. Fum Selamat siang Pak Selamat siang Hari ini kita memulai acara forum diskusi pengembangan kompetensi akademik dengan tema pengadaan mata kuliah inovatif sebagai mata kuliah wajib Universitas dan upaya integrasi dengan kebijakan MBKM Ijinkan saya akan membacakan agenda acara kita pada hari ini Diawali dengan doa oleh Saudari Seren Aurelia kemudian pengantar diskusi oleh Bapak Imam Cahyong Bawa SEMA setelah itu pemahaparan dari Romorof Perendus Dominus Dr. Benny Swito M. Hum dengan tema integrasi mata kuliah wajib Universitas dan MBKM lalu ada sharing dan diskusi yang akan dibawakan oleh Ketua Bidang Peningkatan Kompetensi Akademik yaitu Bapak Yohana Sernanto Sirait S.H.L.M. Lalu ada sesi foto bersama dan acara akan ditutup dengan doa penutup acara akan berlangsung kurang lebih dari 2 jam ke depan yang akan dipandu oleh saya Eka dari LPKA sebelum kita mulai acara ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Saudari S.H.R. waktu dan jaringan dipersilakan baik terima kasih Pak Eka selamat pagi Bapak Ibu sekalian sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini mari kita membukanya dengan doa doa akan saya pimpin dalam Iwan Kristiani yang lain dapat menyusulkan puji dan syukur kami ucapkan kepada Mui Tuhan atas bakat kasih-Mu karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk berdiskusi mengenai mata kuliah inovatif saat ini kami akan memulai forum diskusi kami kiranya engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal sampai akhir agar forum diskusi ini boleh berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun berikanlah kami pemikiran dan petunjuk yang baik agar apa yang kami diskusikan boleh mendapatkan hasil yang baik bagi mata kuliah umum di Universitas Kristian Maranata terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus kami berdoa amin saya kembalikan lagi ke Rota Eka terima kasih ya selanjutnya ada ya selanjutnya ada sambutan dan pembukaan dari Ketua Lembaga Pengembangan Kreatifitas Akademi yaitu Bapak Doktor D.N.S. Kom-Mkom waktu dan jaringan dipersilahkan ya selamat pagi terdengar suara saya ya terdengar Pak ya puji Tuhan kalau terdengar kemarin saya tanya terdengar suara saya ada yang bilang terlihat terlihat luang malah bingung saya selamat pagi Romo Romo Feni sehat selalu Tuhan berkati berkati dalam Romo akhirnya ketemu lagi ya Romo ya akhirnya ketemu lagi ya jadi beberapa waktu yang lalu kami di LPKA sempat itu dibanding ke kampus tempat eh tempat Romo gitu ya jadi di kali ini kebetulan kami ingin mencoba mengadakan semacam forum diskusi terkait dengan pengembangan kompetensi akademik fokusnya pada penyelenggaraan mata kuliah inovatif jadi sekali lagi selamat pagi buat teman-teman semua dosen-dosen yang ada di Universitas Kristen Maranata jadi terima kasih atas waktunya kesempatannya artinya kita bisa mengadakan forum ini bersama jadi niatannya adalah di LPKA ini mencoba apa ya namanya mencoba ya sedikit kalau dikatakan merombak tidak tapi mungkin sedikit menata begitu rencana kami adalah bahwa di bidang dari bidang apa di bidangnya Pak Yosi disini terkait dengan kompetensi akademik ini akan mencoba menata terkait dengan mata kuliah wajib negara dan mata kuliah wajib institusi nah nanti mata kuliah yang wajib negara ini tetap akan dinamakan sebagai MKU dan mata kuliah wajib institusi ini akan disebut sebagai mata kuliah inovatif ya dari beberapa waktu yang lalu ketika berkunjung ke kampus tempat romo ini di Surabaya artinya kita mencoba mendapat kami mendapat apa namanya semacam hal yang menarik begitu ya terkait dengan keberadaan dari mata kuliah wajib institusi nah jadi nanti mungkin dalam kesempatan ini kita akan banyak berdiskusi terkait hal itu dan bagaimana nanti itu juga bisa dimanfaatkan untuk MBKM karena dengan ada di dalam mata kuliah wajib institusi maka memungkinkan mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa di prodi-prodi yang macam-macam ya artinya lintas prodi nanti kita akan lihat apakah desain yang baik untuk mata kuliah inovatif ini yang seperti apa dan model implementasinya nanti bagusnya akan seperti apa mungkin nanti dari romo juga bisa kita apa namanya menyampaikan mungkin di campus di tempat romo itu nanti sudah berjalan seperti apa sehingga hal-hal yang baik tentunya kita bisa juga mengadopsi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan sambutan tidak usah panjang-panjang intinya kita mencoba mengadakan bagaimana mata kuliah inovatif ini sebagai mata kuliah wajib institusi yang nantinya bisa diterapkan atau diambil oleh mahasiswa yang berada di lintas rodi dan bisa dipakai sebagai peningkatan iku seperti itu itu saja dari saya terima kasih moga-moga forum diskusi pengembangan kompetensi akademik ini bisa berjalan dengan baik dan lancar terima kasih waktu saya kembalikan ke Eka terima kasih ibu bapak sekalian tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bernard memang untuk pertemuan kita pada hari ini terkhusus strategi universitas dalam rangka mengembangkan kurikulum ibu bapak sekalian dalam kurikulum tersebut kita kenal ada mata kuliah yang memang menjadi wajib negara wajib nasional seperti Pancasila dan seterusnya ada mata kuliah yang memang dikatakan sebagai wajib institusi atau universitas ini diberlakukan untuk seluruh fakultas ada juga mata kuliah wajib fakultas yang diberlakukan untuk seluruh program program studi yang tergabung dalam fakultas nah ini memang struktur kurikulum demikian rata-rata disusunnya pada program perguruan tinggi ibu bapak sekalian nah terkhusus untuk mata kuliah wajib institusi atau wajib universitas ini biasanya adalah mata kuliah yang diboboti dengan nilai-nilai dari perguruan tingginya ya kita di Universitas Kristen Maranata memiliki nilai-nilai NHK ICE nah salah satu mungkin ya mata kuliah yang akan dikembangkan adalah mata kuliah yang adalah pengejauhan tahan dari mata kuliah nilai-nilai tersebut ya selain juga mata kuliah tersebut dalam pengembangan kurikulum selain nilai-nilai ada juga berbagai tantangan ya tantangan misalnya saat ini di era industri 4.0 dengan kebutuhan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh para mahasiswa ya ini juga menjadi concern ya perguruan tinggi untuk bagaimana menerapkan bagaimana mengimplementasikan mata kuliah yang mengandung hal-hal yang terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 nah di ramu sedemikian rupa nanti mungkin akan menjadi suatu mata kuliah yang di satu sisi yang membawa nilai di sisi yang lain yang akan membawa mata kuliah yang terkait dengan kompetensi di abad ke-21 pada perguruan tinggi perguruan tinggi yang kami kunjungi rata-rata mereka mengemas mata kuliah yang wajib institusi dan terkait dengan kompetensi tersebut ke dalam mata kuliah wajib institusi nah ibu bapak sekalian kita hari ini akan diskusi dan kita sambut narasumber kita yang akan memaparkan ibu bapak sekalian memaparkan best practice yang telah dilakukan oleh Universitas Katolik Widya Mandala dalam bagaimana mengejawantahkan kalau di Widya Mandala itu nilai-nilai kalau tidak salah sebagai keutamaan ya keutamaan di Universitas Katolik Widya Mandala dalam satu mata kuliah dan juga nilai skill ya abad 21 yang diperlukan juga dalam satu sebuah mata kuliah yang mungkin tidak perlu berpanjang-panjang ini pengantar bagi kita sekalian kita sambut narasumber kita nanti dan juga yang nanti akan dipandu oleh Pak Yosi diskusinya pasti menarik kalau dipandu Pak Yosi demikian ibu bapak sekalian selamat menikmati diskusi kita semoga kita dapat diskusi dan menghasilkan hal yang baik untuk Universitas kita sekalian terima kasih kembalikan ke Kek Mangga Kek Ya terima kasih Pak Ima baik Bapak Ibu selanjutnya yaitu pemaparan dari Komo Dr. Benes Wito M. HUM dengan matem integrasi mata kuliah umum dan MBKM waktu dan jaringan dipersilakan saya langsung aja ya izit kembali saya sapa dulu saya Yohanes yang komunikasi selama ini dengan Rokmo yang tadi disebut-sebut Pak Imam Pak Yosi karena Yohanes cukup banyak di Universitas Kristal nama populer tidak ingin mendahului Yohanes-Yohanes yang benar mungkin saya Yohanes penyamun Bapak Ibu sekalian menarik saya sudah lihat juga semuanya materi ada satu yang mungkin nanti akan agak unik kita lihat dari salah satu mata kuliah wajib Universitas ada tadi jamu mandala namanya tapi mungkin nanti bisa di sharing seperti apa mata kuliah cukup unik dan sepertinya menjadi kekhasan dari Universitas Media Mandala demikian aja dari saya Mo silahkan waktu dan layar kami serahkan kepada Romo terima kasih ya terima kasih Pak Yosi terima kasih Ibu Bapak terima kasih diberi kesempatan di forum ini saya untuk berbagi bersaring berkaitan dengan integrasi mata kuliah wajib Universitas dan MPKM gitu ya ya pertama-tama berkaitan dengan ini memang sebenarnya kalau kita perhatikan di semua Universitas sejak lama sebenarnya tentang mata kuliah wajib itu memang sudah diberikan dari pemerintah dan juga Universitas sendiri serta fakultas itu sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang baru menurut saya tapi dengan hadanya MPKM dan Menteri Mas Menteri itu mengupayakan sesuatu hal yang menurut saya sesuatu terobosan untuk membangun atau mengembangkan karakter manusia begitu maka itu menjadi juga suatu peluang besar ketika kita mau berbicara untuk mengembangkan suatu mata kuliah yang bisa untuk membangun tidak hanya sekedar jatuh kepada sesuai dengan ilmu atau fakultasnya masing-masing tetapi menjadi multidisipliner atau interdisipliner itu yang saya coba juga pahami dalam pemahaman pengembangan mata kuliah yang oleh Universitas Maranata ini disebut mata kuliah inovatif baik silahkan next baik saya mengawalnya dengan begini tadi seperti saya katakan Pak Imam atau siapa tadi minta maaf saya kurang dari persoalan-persoalan sekarang kalau saya juga mempelajari mengamati dan memperhatikan pengembangan pendidikan salah satunya adalah yang menjadi persoalan dan menjadi tantangan saya tidak mengatakan ancaman tapi menjadi tantangan benarnya adalah pengembangan perkembangan-perkembangan yang ada di dunia sekarang terutama kalau kita perhatikan sebenarnya yang paling meningkat itu soal ekonomi dan teknologi bisa kita katakan dua hal itu menjadi tren yang sampai detik ini bahkan dilihat ke depan juga menjadi sesuatu yang sangat akan mempengaruhi kehidupan pendidikan begitu dan di megatrend 2045 ini kita sudah lihat ada banyak hal apalagi juga bagaimana sebenarnya mempersiapkan kalau kita bicara pendidikan mempersiapkan peserta didik itu siap untuk menghadapi dunia menghadapi dunia kerja menghadapi masyarakat yang notabene sebenarnya tidak cukup hanya sekedar ilmu pengetahuan sains yang mereka pelajari saja tapi ketika berhadapan dengan masyarakat berhadapan dengan dunia berhadapan dengan dunia kerja dimana notabene disitu banyak persoalan banyak bermasalahan banyak hal yang perlu dikaji secara ilmiah dikaji juga secara bukan sekedar ilmiah tapi juga sekedar bagaimana orang pribadi itu juga menempatkan dirinya maka akan berhadapan dengan segala sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh seorang peserta didik ketika memasuki pintu universitas atau waktu kuliah atau duduk di bangku kuliah mendengarkan kuliah saja begitu maka diharapkan mahasiswa itu mengetahui lebih bukan hanya mengetahui tetapi bisa juga untuk terlibat dalam menghadapi peristiwa-peristiwa itu apalagi juga SDG itu juga mulai disebarluaskan mulai didengung-dengungkan sekarang bagaimana kemudian kita berhadapan dengan pendidikan abad 2021 ini apalagi sebenarnya sebentar lagi tidak hanya revolusi industri 4.0 tapi society 5.0 yang sudah mulai dijalankan oleh pemerintah Jepang sejak tahun 2019 kalau tidak keliru saya dengan begitu maka orang akan dihadapkan untuk mempersiapkan diri lebih jauh lebih baik lagi dalam menghadapi maka tidak cukup mata kuliah mata kuliah biasa maka perulang mata kuliah mata kuliah yang bisa membuat suatu atau bisa menjadi pisau pisau bedah menganalisa dan membuat kebijakan kan apapun nanti diharapkan bisa membuat suatu keputusan yang baik di dalam kemudian mengembangkan di dunia usaha apalagi juga selain itu kalau teman-teman perhatikan sebenarnya persoalan bukan soal ekonomi dan teknologi itu hanya satu bagian tapi juga ada ancaman ideologi dan itu sudah mulai menggerogoti Indonesia juga kalau teman-teman memperhatikan di negara barat Amerika Eropa ini juga menggerogoti pelan-pelan dan juga membongkar segala sesuatu kepribadian karakter cara berpikir dan semuanya itu dan Indonesia kita perhatikan juga ancaman-ancaman juga akan terus ada terorisme fundamentalisme liberalisme ateisme sensualisme hedonisme isme-isme yang yang sungguh-sungguh sekarang bukan sekedar dulu orang ya mungkin dalam hal kutip tabu gitu dipicarakan atau orang kemudian dengan sendirinya menutup tapi sekarang semakin tampak di pasaran di market di masyarakat dan ini akan terus keluar nanti di masyarakat maka pertanyaannya adalah bagaimana kaum muda masa depan yang memasuki dunia kerja orang-orang semacam apakah yang akan memasuki dunia kerja kelak begitu apakah mereka hanya sekedar dipekali dengan ilmu misalnya teknik atau hanya dipekali dengan sekedar ilmu ekonomi saya kira tidak cukup untuk itu maka perlu juga dipekali suatu pengetahuan yang multidisipliner bukan sekedar pengetahuan tetapi suatu pengetahuan yang juga membentuk dibangun dengan diri orang menjadi keutamaan nah ini yang menjadi tantangan kemudian di dalam pembangunan atau pengembangan mata kuliah inovatif istilahnya di dalam universitas saya kira berikutnya nah sebenarnya kalau saya perhatikan sebenarnya MBKM ini sebenarnya ingin lebih menempatkan yang disebut sebenarnya liberal arts liberal arts itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya sejak awal berdirinya suatu universitas di abad pertengahan kurang lebih abad 11 awal 11 akhir 10.090 sekian itu sebenarnya menjadi suatu concern bagi universitas atau dunia pendidikan itu mengajarkan orang untuk memahami dan bisa menganalisa berhadapan membuat kebijakan dan sebagainya dan itu sebenarnya ilmu itu ada di dalam liberal arts begitu maka sebenarnya liberal arts itu lebih membangun soft skill-nya orang jadi kalau ada suatu mata kuliah wajib universitas yang mana mata kuliah wajib itu memang tetap akan ada membekali teknik tapi akan lebih juga menekankan berkaitan dengan soft skill-nya supaya dia bisa berkembang secara karakternya kritis analitis kreatif dan ini saya kira mata kuliah semacam ini tidak bisa hanya diberikan dengan cerama atau disampaikan secara tradisional saja tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di abad pertengahan ketika awal-awal universitas itu muncul dan menjadi abad ilmu pengetahuan sebenarnya abad pertengahan itu menggunakan suatu metode yang sekarang itu mulai dikaji lagi yaitu student center learning sebenarnya mereka sudah memulai pengembangan dari bagaimana mahasiswa atau siswa itu dikembangkan dan dosen itu bukan menjadi dewa ilmu tapi menjadi pendamping supaya orang berkembang inilah yang disebut juga sebenarnya liberal arts itu jadi suatu pengembangan suatu ilmu yang membawa orang sampai kepada pengembangan karakternya bersifat kritis analitis dan kemudian menjadi kritis sehingga ketika misalnya saya beri contoh seorang ahli insinyur insinyur bidang misalnya kontraktor dia menjadi insinyur dia kontraktor seorang ahli bangunan katakanlah begitu maka dia tidak hanya sekedar cukup tahu bagaimana dia menghitung secara ilmunya metode ilmunya teknik sipil misalnya tapi dia juga tahu bagaimana ini nanti bangunan ini juga punya kualitas dan memberikan pengembangan atau memberikan daya yang bisa menarik perhatian yang membuat bernilai dan berharga begitu bagaimana ketahanannya itu bukan sekedar tampilan saja tapi juga sesuatu yang memiliki seni walaupun nanti memang harus seorang arsitek yang bisa nerejemahkannya juga begitu tapi ketika itu bersatu maka akan sungguh-sungguh bangunan itu bernilai berguna dari hasil pribadi seorang kontraktor itu yang lahir dari pemahamannya dan nilai-nilai yang dibangunnya tidak hanya sekedar asal-asalan membangun bangunan itu misalnya begitu itu yang diharapkan sebenarnya menteri sebenarnya ketika membangun MPKM ini sebenarnya yang dimana orang kemudian belajar ada delapan hal itu yang bisa dilakukan di MPKM tapi sebenarnya yang paling penting menurut saya pribadi adalah semangatnya bukan realisasi dalam hal bagaimana implementasi atau aplikasinya saja tapi semangatnya itu yang perlu dipahami lebih dahulu dan kemudian diimplementasikan dan diaplikasikan di dalam mata kuliah-mata kuliah yang terwujud dari sisi semangat ini lanjut dalam modern liberal arts modern liberal arts itu sudah dibagi jadi dulu di abad pertengahan namanya liberal arts itu yaitu filsafat lalu hukum dan teologi serta juga ditambahkan waktu itu karena ilmu kesehatan juga mulai meningkat maka kesehatan kedokteran pada waktu itu di abad pertengahan seperti itu kemudian ketika masuk ke dunia modern dengan banyak ilmu yang berkembang kemudian bisa dibedakan kemudian jadi immunities social sciences natural sciences dan formal sciences ini kemudian dicoba dikelompok-kelompokkan begitu tapi ini mau mengatakan bahwa sebenarnya dari semua ilmu yang ada secara murni sendiri itu memiliki daya atau sesuatu yang bernilai ketika seorang pribadi atau seorang pendidik dan seorang mahasiswa yang belajar itu menemukan di balik science itu apa isinya begitu seringkali yang seringkali terjadi adalah ketika belajar science belajar ilmu murni itu biologi kimia orang jatuh kepada hanya pada misalnya kimia hanya jatuh pada rumusan-rumusan kimia hanya jatuh kepada bagaimana memadukan rumusan kimia itu menjadi sesuatu yang baru tapi lupa bahwa rumusan-rumusan kimia atau biologi penemuan-penemuan biologi yang baru itu biologi monokuler dan sebagainya itu lahir juga dari pemikiran yang filosofi tertentu yang dihidupi dan dihayati oleh penemu itu dan ini yang seringkali dilupakan dan situlah sebenarnya liberal arts berbicara dan ini membutuhkan refleksi sebenarnya maka untuk mewujudkan itu memang perlu kreativitas atau inovasi tertentu dalam pengembangan mata kuliah sehingga itu tampak kelak kalau nanti ada mata kuliah inovatif tetapi kalau spiritnya pun tidak didapatkan maka tidak akan pernah menghidupi atau tidak akan pernah sampai kepada spirit ini tujuan dari pendidikan yang dibangun untuk membangun manusia yang kritis inovatif lalu bisa analitis bisa berkembang atau orang mengatakan sebagai hidden curriculum itu tapi kalau diwujudkan dalam mata kuliah tertentu dan sungguh-sungguh memang ke sana maka bisa terwujud sampai titik itu lanjut jadi kalau dilihat tujuannya adalah memberikan arah pembinaan jadi memberikan arah pembinaan bagai peserta didik untuk membangun daya mental karakter sumber daya pemikirannya mengembangkan fleksibilitas kognitif dan kebiasaan pikiran untuk selalu belajar yang baru yaitu keterampilan baru menerima pendekatan baru menangani perubahan sosial begitu seringkali ketika di abad modern itu ketika ilmu itu dikotak-kotakan menjadi ilmu sains seperti ini biologi teknik seperti ini lalu sosial itu ilmunya seperti ini dikotak-kotakan itu lalu kemudian melupakan kesatuannya integrasinya yang sekarang mulai dikembangkan namanya multidisipliner interdisipliner itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru di dunia pendidikan hal yang membuat baru adalah orang melupakan itu dan sekarang dicoba untuk digali kembali ingatkan kembali untuk dibangun kembali dan itulah sebenarnya liberal arts jadi harapannya liberal arts ini mengakar di dalam diri seorang peserta didik dan sekaligus didampingi oleh pendidiknya untuk bisa sampai menemukan keterampilan baru siap untuk menerima peningkatan baru dan menengani perubahan sosial karena kalau teman-teman jujur kalau dalam dunia bisnis atau juga ekonomi teknologi kita perhatikan bahwa orang kemudian tidak bisa berhenti hanya bicara soal ekonomi jara-jara tentang manajemen tidak bisa begitu kalau kita perhatikan orang-orang sukses dalam bisnis dan sebagainya bacaannya adalah membaca buku orang-orang sukses itu artinya dari tokoh-tokoh sukses pendiri Facebook pendiri Microsoft pendiri Apple pendiri Alibaba sebenarnya apa yang dipelajari itu sebenarnya bukan ilmu empiris begitu saja tapi yang dipelajari sebenarnya pembangunan karakter pembentukan karakter filosofis yang ada di situ dan ketika itu dipelajari oleh seorang yang yang mau terbuka maka dia berubah bisa bisa melihat ke depan secara baru ketika mempersiapkan mahasiswa hanya sekedar bisa teknik atau mengerti ilmu komputer mengerti cara coding tetapi tidak tahu dibalik coding itu ada filosofinya maka dia akan juga berhenti kepada coding itu sendiri jadi saya memperhatikan dari para pekerja minta maaf saya melihat saya merasa heran terheran heran ketika saya menerima misalnya seorang fresh graduate dengan IPK 3,7 misalnya saya kemudian ketika masuk dalam dunia kerja ternyata tidak tahu apa-apa tidak seperti saya bayangkan tidak seperti kreatifitasnya atau pengetahuannya nilai yang ada IPK itu bisa menipu tidak berbicara tentang karakter orang tidak berbicara tentang bagaimana pribadinya ini yang juga kemudian orang dalam dunia kerja tertipu dan banyak orang pengusaha itu kemudian mempertanyakan tentang kemampuan dari mereka yang lulusan-lulusan baru ketika IP-nya tinggi tapi ternyata hasilnya itu ketika masuk dunia kerja tidak atau kurang memuaskan baik lanjut kalau liberal arts mengapa sekali lagi supaya mahasiswa tidak knowing tapi finding the essence jadi menemukan esensinya menemukan esensinya bayangan saya ketika orang belajar kimia kalau dia hanya tahu rumusan dia bisa menambahkan karbon dengan hidrogen jadi apa begitu ya tapi dia tidak tahu apa sih ada semangat mengapa kok bisa ada CO2 atau ada H2O ada semangatnya apa dibalik itu kalau hanya sekedar itu ya kalau saya perhatikan juga kalau ketika saya ingat waktu saya sekolah juga bertemu dengan para guru-guru lulusan FKIP misalnya fakultas guruan tapi dia hanya mengajarkan rumus dan rumus dan rumus apa yang terjadi dari kemudian siswanya ya hanya mengapalkan rumus tapi tidak tahu apa yang ada dibalik itu nah disinilah sebenarnya liberal arts sehingga mahasiswa kalau tahu liberal arts kemudian memiliki semangat yang namanya problem solving dan kemudian mempunyai mentalitas menjadi leader dan sekaligus seringkali persoalan tingkah laku perbuatan itu menjadi pertanyaan yaitu membutuhkan etika baik next baik jadi MKU itu atau general education mata kuliah umum di universitas itu sebenarnya core curriculum core itu kan jantung nah ini yang seringkali dilupakan dan ditinggalkan saya tidak tahu semoga di Universitas Maranata ini core curriculum itu menjadi sesuatu yang didambakan oleh mahasiswa saya perhatikan keluhan dari banyak universitas ketika bicara core curriculum atau general education ini mata kuliah yang dikesampingkan oleh mahasiswa mata kuliah yang tidak menyenangkan mata kuliah yang hanya ya pokoknya memenuhi saja apalagi disebut mata kuliah wajib sehingga tidak tahu semangat dan rohnya itu padahal yang disebut core curriculum itu adalah harapannya setiap universitas itu punya visi apa punya nilai apa yang mau dibangun ya dilahirkan atau dibangun dibentuk di kurikulumnya itu dimelalui mata kuliah mata kuliah tertentu selain saya kira mata kuliah dari pemerintah kita kuliah institusi dan inilah yang sebenarnya menjadi perhatian ke depan untuk mengembangkannya next jadi kalau kita lihat jenis-jenis kurikulum salah satunya namanya core curriculum ini saya hanya melihatkan saja jadi ada banyak kurikulum salah satunya adalah core curriculum jadi kurikulum yang menjadi jantung namanya jantung kalau manusia jantung itu tidak ada akan hilang akan hidupnya juga akan tidak punya kehidupan lagi maka mata kuliah ini core curriculum atau core curriculum atau general education itu sangat penting maka kalau nanti membangun mata kuliah inovatif benar-benar mata kuliah ini menjadi jantung bagi seluruh fakultas-fakultas seluruh yang ada di dalam universitas jadi jantung bagi mata kuliah mata kuliah lain baik diprodi masing-masing itu diprodi bahasa diprodi teknik diprodi apa namanya ekonomi dan sebagainya menjadi core curriculum dimana itu semua orang semua mahasiswa terutama menghidupinya menjadi jantungnya baik next bisa dikatakan kalau didefinisikan sebagai kelompok mata kuliah yang diwajibkan bagi seluruh mahasiswa dan merupakan mata kuliah yang diperlukan dalam pengembangan karakter mahasiswa sesuai dengan visi misi universitas jadi itu core curriculum saya kira saya kira bapak ibu disini sudah mengerti sudah memahami mungkin ini mengingatkan kembali betapa pentingnya namanya core curriculum itu sebagai jantung dan menjadi visi misi harapannya kan begini harapannya itu kalau saya bayangkan mahasiswa lulusan maranata itu seperti apa ketika orang ketemu seorang mahasiswa atau lulusan maranata oh kamu maranata ini pasti karena kamu punya sesuatu yang khusus dari maranata oh kamu dari WM ini karena kamu punya kekhususan ini yang tidak dimiliki nah itu core curriculum sehingga ini jantungnya yang menjadi kekasan yang sebenarnya kekasan itu bukan hal yang sungguh-sungguh khas dalam arti bahwa sebenarnya ada yang umum tapi kekasannya itu nilai-nilai yang dihidupi yang disampaikan di sana begitu lanjutnya baik bagaimana sih kemudian pengembangannya mata kuliah wajib di universitas itu dilakukan jadi kita kembali tujuan pendidikan dalam UU nomor 20 tahun 2003 itu mengatakan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang ma'asa beraklak murni mulia sehat berilmu cakep kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dengan tujuan undidikan semacam ini saya mengamini bahwa ini sesuatu yang memang penting kalau boleh saya terjemahkan ada dua sebenarnya disini yaitu memiliki pemahaman atau memiliki dua visi yaitu visi ilahi dan visi manusiawi jadi itu sebenarnya pendidikan itu memiliki dua visi yang tak pernah terlepaskan satu sama lain yaitu visi ilahi dan visi manusiawi jadi kedua visi ini tidak pernah terpisahkan karena tidak ada separasi tidak ada pemisahan separasi antara orang yang punya visi ilahi dengan orang yang kemudian punya visi manusia yang baik orang yang punya aklak yang baik punya karakter yang baik juga kemudian tentu saja punya pemahaman atau visi atau pemahaman iman atau pengetahuan tentang Tuhan yang baik nah ini tak akan pernah berisakan dan itulah sebenarnya pendidikan mau membangun orang secara seperti itu tapi ketika gempuran tadi sekularisme modernisme ideologi-ideologi yang muncul berkaitan itu kemudian membuat orang kemudian terlepas dengan dua visi ini lanjut daya visi ilahi dan visi manusiawi jadi manusia itu tidak pernah terlepas dari hal ini saya kira Maranatha juga Universitas Kristen juga jelas di Indonesia saya kira semuanya yang universitas-universitas yang juga dengan afiliasi agama saya kira juga dua visi ini sebenarnya yang dikembangkan negeri pun karena kita adalah negara yang mengenal berketuhanan jadi saya kira dua ini hal yang sangat-sangat kuat dan teguh dan dari sinilah sebenarnya kita mau membangun atau melahirkan yang namanya mata kuliah mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah mata kuliah inovatif itu sebenarnya karena sebenarnya inilah yang yang menjadi basic sebenarnya bukan yang lain ketika orang jatuh pada kecenderungan manusiawi saja atau kecenderungan pada yang ilahi saja maka orang tidak bisa menemukan keterkaitan antara kemudian iman dan ilmu itu lanjut membangun manusia integral yaitu diwajibkan dalam proses pembelajaran antara peserta didik dan pendidiknya sekarang ini seringkali orang apalagi di dalam perkulian daring yang teman-teman Bapak Ibu di sini rasakan ketika perkulian dengan daring kehancuran pendidikan dalam arti ketika awal-awal itu orang jatuh kepada hanya pragmatis saja dalam arti pokoknya dapat nilai bagus ada satu contoh beberapa itu mengalami misalnya ketika online study online itu kemudian nilainya AAAA tapi ketika dites ulang waktu luring ada tes atau kuis atau apa ternyata mereka tidak mampu dengan baik inilah yang terjadi maka kemudian ada jalan tengah yang dibuat yaitu dengan sebuah refleksi jadi salah satu saya kira dunia pendidikan sekarang itu refleksi jadi salah satu penugasan atau apa itu bukan berhenti kepada penugasan yang berdasarkan ilmunya saja tapi suatu refleksi yaitu mahasiswa mendapatkan apa lalu menjadikan kesadaran baru apa dan apa yang dapat dipakai di dalam ilmu yang dipelajari pertemuan minggu ini atau pertemuan minggu berikutnya begitu itulah yang sebenarnya membangun manusia integral dari situ dan itu diperlukan juga pendidiknya yang juga menemani ini kecapeannya juga sebagai pendidik itu capeknya juga di situ sebenarnya tidak saja menyerahkan kepada peserta didik tapi pendidiknya juga menjadi terlibat di dalam pengembangan mata kuliah mata kuliah yang baru yang inovatif dan apalagi berhubungan dengan core curriculum ini tempatnya lebih ke sana juga begitu nah stardidik menjadi pembelajar mengayati ngilai-lilai mengupayakan dalam setiap aspek kehidupannya dan dosen tidak hanya membawa mahasiswa sekedar menurut UNESCO itu learning to know tetapi learning to do dan learning to be terakhir yang menjadi menjadi ya learning to be jadi belajar menjadi dan ini disinilah kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dunia pendidikan dan pendidikan sebelumnya yang kenapa memunculkan MBKM ini MBKM membongkar atau mengkritik mengevaluasi atau mempertanyakan kembali esensi pendidikan yang melupakan atau mungkin karena terlalu banyak hal yang dikerjakan lalu kemudian terlupa bukan melupakan tapi terlupa oleh esensi dari learning to be ini untuk mahasiswa itu sendiri next kalau kita tahu dalam ilmu atau pendidikan itu selalu membentuk tiga hal yaitu kognitif afektif dan psikomotorik maka bagaimana sebenarnya keterkaitan antara mata kuliah mata kuliah itu kemudian di dalam pembentukan manusia integral itu mata kuliah umum mata kuliah inovatif itu letaknya itu pada pinggir kiri itu jadi kognitifnya maka orang seorang mahasiswa masuk ke belajar didasari oleh mata kuliah khususnya dulu pertama MKU dan MKI itu juga menjadi sesuatu yang membentuk dia dan kemudian dihayati dikembangkan di mata kuliah mata kuliah prodinya mengapa saya katakan juga kognitif MKI karena MKI itu multidisipliner dan interdisipliner jadi secara kognitif dia langsung berjumpa artinya misalnya dari yang di WM itu ada namanya saya sebut juga di belakang nanti ISHEP itu integrated science itu ilmu yang menghabungkan antara ilmu-ilmu kesehatan social science health and social science itu jadi ilmu-ilmu ini ketika berjumpaan misalnya dalam seminggu sekali kuliah mereka memang dari keperawatan lalu dari kedokteran dari filsafat dan dari psikologi dan mereka berjumpa dan mereka belajar tentang segala sesuatu yang yang berkaitan dengan ini kesehatan dan sosial begitu isu-isu persoalan-persoalan etis lalu juga misalnya tentang dalam kedokteran misalnya tentang otanasi dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai ilmu itu begitu nah ini menjadi menarik karena seorang yang belajar psikologi mahasiswa dari psikologi selalu mengedepankan psikologinya saja lalu dari mahasiswa kedokteran mungkin mengedepankan dari sisi kedokteran saja obat dan sebagainya misalnya begitu lalu juga kemudian dari sisi keperawatan merawat tapi kemudian juga dibantu atau dikaji juga secara filosofis ketika perjumpaan itu mahasiswa diharapkan dari berbagai ilmu itu kemudian mulai berinteraksi bertanya satu sama lain dan kemudian secara kognitif terbentuk oh ternyata menurut pandangan dari psikologi seorang yang menuju atau menyatakan mau etonasia itu seperti itu oh dari kedokteran etonasia itu dianggap seperti ini oh dari keperawatan itu seperti ini oh dari filsafat yang menunjukkan tentang penderitaan dan sebagainya seperti ini mereka saling saling berbagi dan kemudian menemukan suatu kesimpulan yang kemudian mereka bawa dalam hidup mereka dan itu cara-cara berpikir seperti itu cara menggunakan ilmu seperti itu kemudian juga akan membantu mereka ketika mengimplementasikan dan belajar dengan ilmu-ilmu yang lain di dalam prodinya sendiri baca ekonomi kalau ada yang juga yang satunya saya juga dengan kesatuan dengan ekonomi dan sebagainya itu ada yang sosial jadi orang ekonomi orang manajemen orang bisnis bertemu dengan filsafat dengan FKIP di situ mereka gabung untuk kemudian menerjemahkan dari perjumpaan itu kemudian menghasilkan bagaimana saya sebagai pribadi seorang mahasiswa itu kemudian punya langkah dalam hidup saya dalam hidup kerja nanti mereka sungguh siap ketika berhadapan dengan berbagai macam peristiwa di dalam dunia kerja itu cara afektif juga mata kuliah umum dan mata kuliah antaprodi MKI mata kuliah inivotif itu ditambah refleksi jadi hatinya itu juga dibuka dilihat jadi harapannya ketika nanti mata kuliah itu benar-benar mata kuliah yang kognitif efektif dan sekaligus psikomotoriknya juga dijalankan begitu nanti kegiatan ada prakteknya jadi tidak hanya sekedar pokoknya belajar tentang misalnya tentang Pancasila Pancasila tidak berhenti tentang pemahaman orang tentang toleransi tidak cukup begitu tapi juga bagaimana secara pribadi itu juga masuk ke dalam kasus-kasus atau persoalan-persoalan yang nyata yaitu misalnya di MKU yang wajib pemerintah tapi di lain-lain inovatif bisa dilakukan juga seperti itu dan praktek-praktek yang membawa mereka sampai pada titik pemahaman tertentu yang kemudian bisa di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari lanjut ya oke kalau kita lihat kebijakan MBKM pembelajaran dalam prodi dan luar prodi itu kan sejauh saya pahami itu ada kesempatan 20 SKS misalnya bisa dan 40 SKS bisa dipakai begitu ya itu kalau bayangan saya kalau nanti ada mata kuliah inovatif yang antar prodi itu bisa dilakukan misalnya yang multidisipliner atau interdisipliner jadi bisa dibuat dua gitu ya atau memang wajib karena universitas ini adalah core kurikulumnya dan ini bisa dipakai dan semuanya bisa masuk di hidup misalnya tapi dikembangkan di prodi tertentu dikembangkan misalnya yang bertanggung jawab di prodi ekonomi misalnya yang satunya mungkin dikembangkan di prodi misalnya di prodi bahasa prodi teknik misalnya di situ jadi bisa diambil oleh mahasiswa lain tapi ini menjadi suatu mata kuliah yang wajib yang inovatif tapi pengembangnya mungkin dari prodi lain sehingga ada unsur atau ada pendekatan yang juga spesial next lanjut nah bagaimana sih langkah pembuatan mata kuliah wajib universitas itu tadi sudah saya katakan di awal dari visi-visi universitas lalu dilahirkan dari melihat lagi profil lulusan profil lulusan itu apa misalnya dari Maranata itu pengennya mahasiswa seperti apa tadi saya katakan jadi kalau saya misalnya ketemu seorang lulusan Maranata oh Anda pasti lulusan Maranata ini saya tahu karena ada kekasan dalam diri Anda profilnya sesuai dengan profil nah itu bisa dilahirkan ditelurkan atau dibangun yaitu profil itu kan melahirkan karakter mahasiswa yang diharapkan nah lalu ada mata kuliah wajib pemerintah Pancasila pendidikan keluarga negaraan bahasa Indonesia dan pendidikan agama nah tapi nanti melahirkan mata kuliah wajib universitas yang benar-benar lahir dari tadi itu dibangun dari visi-misi harapan-harapan gitu sehingga misalnya kimia belajar teknik-teknik apa ya yang diharapkan gitu ya teknik tapi juga bisa dipelajari orang lain gitu orang perlu belajar yang dari prodi lain juga perlu belajar ini sesuatu yang umum dan ini roh atau semangat atau filosofi dari teknik yang perlu dipelajari oleh orang dari prodi lain yang bisa kemudian nantinya kelak dibutuhkan di dunia kerja nah hal macam gitu saya kira akan membantu nah inilah untuk melahirkan mata kuliah wajib kembali lagi dari visi-misi universitas dan karakter apa yang mau diharapkan dan kemudian itu di di break down diturunkan lagi kemudian ke dalam mata kuliah-mata kuliah universitas gitu lanjut nah jadi langkanya ya misi-misi lalu CPL CPL universitas maksudnya saya itu selama ini kan ada CPL itu kan semua diprodi-prodi masing-masing CPL tapi kan dari itu kan ada satu dua tiga yang CPL prodi itu kan selalu diturunkan juga dari visi-misi universitas maka disitulah benarnya dilahirkan mata kuliah antar-prodinya juga jadi mengambil tengahnya jalan tengahnya begitu kekasannya gitu dari semangat dari universitas itu mau apa gitu misalnya kalau Universitas Katolik Widya Mandala itu kan peduli komit dan antusias jadi tiga nilai keutamaan itu bagaimana dihayati di masing-masing mata kuliah yang ada tapi sekaligus sebenarnya kemudian diungkapkan dalam mata kuliah mata kuliah khususnya yang secara khas milik universitas itu bisa dilakukan untuk itu perlu ada koordinator mata kuliah antar-prodi itu jadi ada koordinator yang memang mencoba mengkaji lalu bersama-sama untuk berdiskusi dari antar ilmu jadi interdisipliner maupun yang multidisipliner inter itu kan yang sama satu rumpun tapi multidisipliner itu yang berbagai rumpun yang kesulitannya selalu multidisipliner kalau yang interdisipliner itu seringkali satu rumpun itu lebih mudah karena tadi sebenarnya yang health science itu kan lebih mudah tapi misalnya nanti yang social science atau yang lebih percampuran semuanya itu itu juga membutuhkan tenaga atau membutuhkan pemahaman-pemahaman yang tidak sekedar membuat materi tapi sungguh-sungguh mengerti apa semangat dari mata kuliah itu ini yang yang perlu disadari atau kemudian nanti dikembangkan dan dibangun jadi dalam mata kuliah antar produk universitas ini kira-kira kalau dilihat nanti ada CPMK-nya sendiri CPMK yang berdimensi interdisipliner dan CPMK yang berdimensi multidisipliner yang dilahirkan dari CPL yang universitas lalu CPMK-nya sendiri jadi mata kuliah ini memang interdisipliner jadi itu nanti kemudian akan memudahkan materi apa yang diberikan selama satu semester itu lalu juga tadi sudah saya katakan bahwa tidak hanya berhenti kepada yang namanya pengetahuan tetapi harapannya refleksi dan sampai kepada rana psikomotorik jadi penugasannya juga sesuai dengan prodi utama berdimensi interdisipliner misalnya kalau itu nanti mereka orang mahasiswa dari ekonomi dan mengambil suatu mata kuliah inovatif tertentu yang dikembangkan oleh universitas ya saya kira dia melihatnya dari sisi ilmunya itu akan sungguh membantu dia juga mengembangkan bahwa dia nanti ketika di dunia kerja dia akan langsung bisa mengaplikasikannya dengan kacamata ilmu yang dipelajarinya jadi tidak dia dia kemudian terlalu masuk ke dalam baik atau terlalu bercampur lalu belajar yang lain dia belajar tidak tidak terlalu tidak perlu sampai mengerti sampai dootil tidak perlu tetapi dia menangkap menangkap apa yang mau dipelajari atau didalami atau kemudian bagaimana ketika seorang ahli ekonomi lalu dia mengerti pemahaman tertentu misalnya orang ekonomi persoalannya kan nanti ketika orang kemudian bagaimana membuat menata ekonomi bagaimana menata perusahaan dengan baik lalu bagaimana mengetahui ekonomi makro kebijakan makro dan mikro itu dengan baik itu tidak cukup dengan hanya ilmu ekonomi semata tapi membutuhkan pemahaman misalnya hukum misalnya pemahaman hukum misalnya membutuhkan filsafat tertentu misalnya membutuhkan etika tertentu jadi mata mata dari seorang ahli ekonomi tidak tertutup hanya pada ilmunya tetapi dia bisa membuka kepada ilmu-ilmu yang lain dengan mudah karena mereka sudah terbiasa untuk mengkaji atau mengaplikasikan ilmunya bersama dengan ilmu-ilmu yang lain begitu kira-kira yang untuk pengembangannya ini mata kuliah-mata kuliah di Universitas Kategori Kediamandala Surabaya dan mata kuliah Antaprodi yang kami menyebut mata kuliah Antaprodi sebenarnya bisa diambil oleh semua orang di Kediamandala selanjutnya baik yang secara khusus mata kuliah wajib universitas itu ada dua yaitu etika sosial dan visawat manusia sebenarnya semangatnya adalah etika sosial itu semangatnya di WM adalah lebih pada ajaran sosial gereja jadi karena ini adalah unitas katolik maka semangat atau sebenarnya isinya itu juga nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan katolik yang dimasukkan dalam etika sosialnya begitu sesuai dengan visi dari universitas lalu visawat manusianya misalnya jelas bukan antropologi kontemporer antropologi modern tapi jelas antropologi kristiani yang selalu menghormati atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan misalnya begitu itu lahir dari visi-misi universitas dan itu wajib diambil oleh seluruh mahasiswa di Kediamandala begitu ya memang ada ancang-ancang atau rencana untuk membangun mata kuliah lain yang juga perlu diambil untuk juga mengembangkan dalam rangka juga pengembangan karakter begitu ke depan mungkin akan ada tambahan-tambahan lagi gitu lanjut dan mata kuliah antar prodi yang selama ini juga dilakukan yaitu 16 skills for new generation jobs jadi ini satu mata kuliah yang memang ada teori 16 skills gitu ya dan itu dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa dengan ini kebetulan mata kuliahnya dengan bahasa Inggris jadi itu mereka mahasiswa dari mana saja kemudian setiap kali mereka menyiapkan terlebih dahulu belajar skills tertentu tiap pertemuan dan kemudian mereka diberi penugasan diberi refleksi dan sebagainya itu yang dilakukan sehingga diharapkan di dalam dunia kerja mereka punya suatu kualitas tidak hanya sekedar tahu bagaimana tapi kritis terhadap terhadap persoalan-persoalan yang ada lalu ada modul nusantara ini modul nusantara sebenarnya itu program program dikting tapi kemudian dipakai oleh universitas juga untuk dikembangkan di sini jadi modul nusantara itu tentang pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan kenusantaraan jadi itu ada semacam pembelajaran tentang agama agama-agama lain tentang toleransi hal-hal macam itu yang dipelajari lalu mahasiswa juga diajak pergi untuk melihat realitas jangka bisa ke pondok pesantren kemana untuk mengenal dan belajar tentang pemahaman tertentu yang mereka tidak dapatkan lalu ada jamu mandala jamu mandala ini memang dimotori oleh fakultas fakultas farmasi karena farmasi WM mengembangkan yang namanya jamu tapi ini tidak hanya mereka yang dari farmasi tapi bagaimana kemudian misalnya intrapreneurshipnya dari kewirausahaan masuk ke situ lalu bagaimana ekonominya masuk ke situ lalu bagaimana soal etikanya disitu ada visafat masuk disitu jadi begitu cara untuk mengembangkannya begitu tapi kembali pada CPMK dan CPL yang diharapkan ini yang saya sebut tadi E-Sharp Integrated Health Science Education Program tadi yang di kampus Pakwon City yang disitu memang ada lima fakultas khusus yang berkaitan dengan ini lalu ada strategic maps dan kemudian yang Integrated Social Science and Humanities Education Program E-Sharp tadi yang saya katakan dengan orang-orang ekonomi orang-orang sosial untuk kemudian mempelajari atau kemudian mahasiswa itu bisa bertemu berjumpa dengan berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan kemudian bagaimana mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan saya kira itu dulu yang bisa saya berikan untuk diskusi pandiskusi kita jadi di WM selama ini ini memang menjalankan mengupayakan supaya bagaimana mata kuliah-mata kuliah itu bisa dan sudah jalan sebelum MPKM sebenarnya sudah jalan sebelum MPKM Integrated Science Education Program itu sudah agak lama jalannya lebih mungkin lima tahunan dan itu berjalan diikuti oleh banyak mahasiswa karena tertarik dengan hal-hal macam itu next mungkin ada lagi ya terima kasih itu dulu Pak Yosi yang bisa saya sampaikan jadi kita di WM dengan pengembangan atau pengembangan karakter dan kalau dengan MPKM saya kira menjadi peluang besar bagi kita universitas untuk pengembangan suatu mata kuliah yang benar-benar menjadi jantung bagi universitas itu sesuai dengan visi-misi dan bisa untuk semua prodi masuk ke dalamnya begitu yang mungkin istilahnya Maranata adalah mata kuliah inovatif terima kasih atas kesempatannya silahkan saya kembalikan kepada Pak Yosi untuk selanjutnya baik terima kasih Romo Beni pemaparan yang menarik sekali ya kemudian juga tadi ada beberapa mata kuliah yang yang unik jadi kalau dengar namanya juga berarti ini jantung yang punya Universitas Vidya Mandala contohnya tadi Jamu Mandala dan ternyata itu lintas program studi artinya tidak hanya mahasiswa di fakultas farmasi yang mengambil tapi juga mahasiswa-mahasiswa di fakultas lain bahkan mungkin filsafat menarik juga filsafat jamu mungkin begitu kali Romo yang diharapkan bagaimana kemudian ada beberapa ilmu digabungkan di dalam satu mata kuliah kemudian mahasiswa yang hadir juga dari rumpun ilmu yang berbeda sehingga ada banyak perspektif yang tentunya akan berguna bagi mahasiswa karena mahasiswa pada akhirnya ketika masuk ke dunia kerja tidak hanya berhubungan dengan orang dari bidangnya saja ya Romo ya tentunya pasti akan berhubungan dengan bidang-bidang lain apalagi kalau kerjanya di suatu perusahaan misalnya ada beberapa unit bisnis dengan kriteria yang berbeda maka dia akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda dan butuh skill nah itu tadi yang Romo sampaikan ada yang IPK-nya tinggi tapi ternyata tidak mampu berinteraksi dengan orang secara baik tidak mampu bekerjasama di dalam tim komunikasinya berbeda dan ada hal-hal lain yang menghambat dia padahal secara nilai di atas kertas ternyata sangat baik ya mungkin itu yang bisa dipaparkan dari Romo BMI Bapak Ibu sekalian memang mata kuliah wajib universitas atau di Maranlata kita akan sebut mata kuliah inovatif sedang dalam proses penggagasan setidaknya ada dua target mata kuliah yang akan kita kita launching di semester depan salah satunya adalah startup digital yang mengintegrasikan empat jenis ilmu yang berbeda saat ini timnya sudah dibentuk dan sedang proses pengerjaan semoga launchingnya berjalan sesuai dengan waktu yaitu fakultas bisnis fakultas ekologi fakultas IT dan fakultas hukum untuk membentuk satu mata kuliah yang disebut dengan startup digital kemudian kita juga akan coba menggabungkan ini Romo mata kuliah etika dan kepemimpinan kemarin sudah ngobrol-ngobrol dengan pendeta universitas juga seperti apa nanti timnya juga sedang dibentuk jadi pelan-pelan sih kalau kita Romo mungkin dua dulu mata kuliahnya kemudian nanti akan tambah setiap semesternya karena memang harapannya mata kuliah inovatif ini karena dia inovatif tidak kaku artinya apa suatu saat ada kebutuhan baru maka ada pengadaan mata kuliah inovatif yang baru kalau ternyata diantara mata kuliah inovatif yang tersedia itu sudah tidak relevan lagi kira-kira begitu jadi sedikit lebih fleksional dibandingkan mata kuliah umum yang diwajibkan oleh pemerintah demikian dari saya mungkin Bapak Ibu sekalian ada tanggapan komentar atau pertanyaan kepada Romo Beni mengenai materi atau praktik-praktik pelaksanaan mata kuliah wajib universitas di Universitas Katolik Budiya Mandala saya serahkan mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tanggapan silahkan selamat menikmati Sambil menunggu tanggapan komentar dari Bapak Ibu yang lain kan sebenarnya diantara beberapa mata kuliah itu saya lihat ada gabungan multidisiplin atau interdisiplin ini juga yang mulai mulai sempat didiskusikan ketika saya rapat koordinasi dengan tim pembentukan mata kuliah inovatif batasannya dalam artian ketika itu dicampur kan ada kemungkinan irisannya itu dengan mata kuliah wajib Prodimo misalnya tadi di Jamu Mandala ada aspek kewirausahaannya tapi di fakultas bisnis atau fakultas ekonomi ada juga bicara tentang kewirausahaan bagaimana itu diatur supaya irisannya itu tidak kemudian membuat meridanden pengulangan sudah diajarin di fakultas bisnis tapi diajarin juga di mata kuliah wajib universitas mungkin itu dulu sebelum ada yang lain terima kasih saya kira yang terjadi adalah kita perlu tahu dulu apa yang mau menjadi tujuan mata kuliah itu sehingga kemudian kita menentukan prodi-prodi mana yang akan terlibat begitu kalau kita kemudian langsung pokoknya membuat menggabungkan menurut saya menggabungkan begitu saja saya kira kurang tapi kalau kita sudah menemukan tujuannya maka kita akan bertanya misalnya saya kira misalnya di teknik tadi tentang startup saya kira tadi sudah ada hukum memang perlu di situ tapi startup juga membutuhkan apalagi ada etika saya kira di situ bagaimana etika digital di situ misalnya itu kan juga bukan perlu diisi kalau punya bisafat atau apa bisa dimasukkan misalnya 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 begitu jamu mandala juga bicara tentang tadi bukan hanya pembuatan jamunya tapi kan juga berkaitan dengan bagaimana prosesnya itu dapat dijual lalu etika di situ fakultas bisafat ya sayang kami tidak punya fakultas hukum misalnya itu kan juga penting misalnya ada di situ maka menurut saya di situ batasannya adalah pertama menentukan dahulu apa yang mau dicapai di suatu mata kuliah yang baru itu sehingga di situ kira-kira bisa membantu artinya ini juga mau mengatakan kepada kita ketika membuat mata kuliah kita sudah belajar sekaligus langsung berpikir secara multidisipliner atau interdisipliner itu menurut saya Pak Yosi baik terima kasih mau berarti kuncinya tujuan dari awal pembentukan MKI-nya itu atau mata kuliah wajib universitasnya apa sehingga kelihatan antibatasannya dan bagaimana irisan antara mata kuliah tersebut dengan mata kuliah yang agak mirip mungkin ada kecenderungan mirip dengan mata kuliah wajib prodi sehingga kelihatan antibatasan karena tentunya pasti problemnya adalah kalau mata kuliah wajib prodi kan disampaikan terhadap mahasiswa yang memang sudah siap untuk mata kuliah itu karena ada mata kuliah mata kuliah dasar yang sebelumnya diajarkan di semester-mester awal misalnya sementara mata kuliah wajib universitas ini kan untuk semua prodi yang gak punya basic terhadap kewirausahaan saya hukum gak punya basic materi yang disiapkan adalah materi untuk orang yang gak terlalu paham tentang kewirausahaan sebagaimana mahasiswa bisnis misalnya gitu baik terima kasih mungkin Bapak Ibu yang lain ada komentar atau pertanyaan atau mungkin saran kira-kira kepada tim pembentukan MKI nantinya mungkin apa yang diharapkan dari mata kuliah ini sehingga ini juga menjadi menjadi masukan buat kami dan tim membentuk karena mata kuliah ini kan nantinya bukan milik LPKA bukan milik satu prodi tapi jadi milik seluruh universitas sebagaimana yang disampaikan Romo tadi dengan adanya mata kuliah inovatif atau mata kuliah wajib universitas kemudian kelihatannya identitas dari lulusan Universitas Kristen Marnata oh kalian punya kompetensi ini berarti dari Marnata kali kira-kira gitu mau ya langsung kayak kelihatan silahkan Bapak Ibu atau mungkin sudah sangat jelas yang disampaikan baik sepertinya cukup jelas karena memang sebelumnya sudah disampaikan juga mengenai mata kuliah wajib universitas kita undang Romo untuk Bapak Ibu sekalian melihat pembandingnya di kampus lain seperti apa sih wujudnya dan seunik apa karakter dari mata kuliahnya dan ternyata cukup unik tinggal nanti bagi Marnata memberikan kehasannya sendiri tapi juga memang sesuai dengan kebutuhan mungkin itu saja dari saya selaku moderator sekali lagi terima kasih Romo Beni atas sharingnya tentunya ini bagi kami khususnya tim pembentuk mata kuliah inovatif sangat berharga ada perspektif yang menarik yang membuat kami paham oh ternyata harus ada runtutannya dari visi misi universitas dan apa yang diharapkan dari lulusan Maranata dalam pembentukan mata kuliah ini itu saja dari saya selanjutnya saya kembalikan kepada baik terima kasih Romo Beni dan Pak Yohanas Bapak Ibu jangan lupa mengisi absensi pada kolom chat beserta catatan yang sudah kami sediakan terima kasih selamat menikmati baik Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini kita ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Ibu Nopi silahkan Ibu Nopi terima kasih Selamat siang Bapak Ibu sekarang kita memasuki sesi foto sebelumnya Bapak Ibu bisa open cam terlebih dahulu disini saya akan mulai ada satu slide satu satu dua tiga ya foto sesi foto telah selesai terima kasih saya kembalikan ke Eka ya terima kasih Ibu Nopi ya Bapak Ibu terima kasih semuanya sebelum kita meninggalkan jum kita pada hari ini alangkah baiknya kita akan tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Pak Irawan silahkan Pak Irawan tes apa suara saya terdengar sudah oke baik Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini saya akan menutup dalam doa saya akan pimpin dalam iman Kristiani Bapak Ibu yang lain silahkan menyesuaikan mari kita selamat Tuhan Allah Bapak kami yang maha baik terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan pada siang hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan diskusi kami ya Tuhan biarlah apa yang telah kami diskusikan ini semuanya bisa bermanfaat ya Tuhan Tuhan terima kasih atas berkatmu ya Tuhan sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan yang pimpin sertai kami semuanya Tuhan dalam menjalankan tugasan tanggung jawab kami semuanya Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan bila dalam kegiatan ini ada yang kurang berkenan di hadapanmu ya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus selamat Tuhan Yesus kami terima kasih terima kasih Pak Irohman terima kasih Romo Beni udah sharing ke kita Romo terima kasih banyak terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Romo terima kasih Bapak Ibu semuanya terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu salam Romo untuk teman-teman di Vidya Mandala baik terima kasih salam saya akan sampaikan terima kasih banyak saya izin live terima kasih banyak terima kasih Bapak Ibu izin live terima kasih Pak Irohman terima kasih Bapak Ibu berkati terima kasih terima kasih terima kasih